Semenjak kelahiran Andrew, mereka berdua merawat sang anak dengan penuh kehatian-kehatian agar Andrew tak tertular virus HIV. Misalnya saja, diri tak pernah memberikan air susunya melalui. Lihatlah bayi mungil ini. Lucu dan mengemaskan bukan? Bayi laki-laki yang baru berusia 4 bulan ini tumbuh sehat, layaknya bayi-bayi lainnya. Andrew, begitulah nama bayi laki-laki itu. Andrew terlahir dari pasangan suami istri yang terinfeksi virus HIV. Dan atas kehendaknya lah, bocah lucu ini terlahir bebas dari virus yang mematikan itu. Ayah Andrew, Lori, tak pernah membayangkan bila ia dan istrinya akan memperoleh karunia ini. Keputus asaan pernah menghinggapi pasangan ini, tak kala keduanya difonis menghidap virus membahayakan ini. Namun saat mereka akan memutuskan untuk menikah, mereka mendapatkan dukungan dari lingkungannya. Nah, sebenarnya nggak dilarang berbentuk apa pun. Cuma ada sedikit, sebenarnya entar gimana kalau punya anak apa nggak tertular apa nggak kan. Kasian, itu aja sebenarnya. Jadi untuk larangan-larangan mungkin masih nggak ada. Untunglah Lori dan Ririn sadar akan risiko itu. Ketika Ririn hamil, mereka tak pernah absen untuk memeriksakan diri ke dokter. Begitupun saat persalinan tiba. Calon ayah dan ibu ini memilih melahirkan dengan cara sesar. Lebih mengutukkan sesar karena kan kalau sesar itu diangkat gitu, jadi dioperasi gitu kan. Dan itu sedikit, faktor resikonya lebih sedikit dibanding diharus keluar dengan jalan lahir gitu, persalinan normal gitu. Tak terkira bahagianya Lori dan Ririn, bahwa hatinya telah lahir. Kebahagiaan itu semakin lengkap ketika tahu anak laki-laki pertamanya sehat dan tak terinfeksi virus HIV. Inilah sebuah kebahagiaan yang tak ternilai bagi mereka berdua. Semenjak kelahiran Andrew, mereka berdua merawat sang anak dengan penuh kehati-hatian agar Andrew tak tertular virus HIV. Misalnya saja, Ririn tak pernah memberikan air susunya pada Andrew. Ya, air susu dari ibu dengan HIV memang mengandung virus yang bisa menular pada sang anak. Tak ketinggalan Lori tak pernah membiarkan dirinya menyentuh sang anak, bila salah satu anggota tubuhnya terlupa. Sama seperti ibu dan anak lainnya, yang dengan HIV negatif sama aja perawatannya sama gitu. Cuma kita sebagai orang tua yang punya status HIV positif gitu harus lebih hati-hati aja untuk supaya jangan bisa ada luka yang bisa menempel ke anak. Nanti takutnya bisa tertular gitu. Lori dan Ririn, dua orang yang sebelumnya berpikir menikah dan memiliki anak adalah sebuah impian belakang. Namun Lori dan Ririn melakangan tahu, mereka pun bisa mewujudkan impian itu. Sebuah impian yang melengkapi kehidupan mereka layaknya manusia normal lainnya. Hidup dalam status oda bukanlah akhir segalanya. Masih ada secerca harapan dan kebahagiaan yang bisa terakhir. Juga selayaknya lingkungan tak lagi menonjilkan mereka.